Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Pemirsa JAK TV Bagaimana sudah memecahkan puasanya di sore hari ini Yang pasti berbuka dengan yang manis-manis tentunya ya Alhamdulillah Nah seperti biasa Bertemu dengan saya isahkan dalam program musim dilantau Seperti biasa kita akan melihat Bagaimana teman-teman kita yang dirantau Teman-teman diaspora kita yang sedang melaksanakan Bulan sejauh Ramadan di luar negeri pastinya ya Ada perbedaan ataupun hal yang unik Atau yang sulit tidak sih yang dirasakan oleh teman-teman Diaspora kita yang berada di sana Nah nanti kita juga menghubungi rekan kita Dari VOA di Amerika Serikat Ada Ian Umar yang nanti juga akan bercerita nih Tentang pengalamannya selama menjalani bulan sejauh Ramadan Di Amerika Serikat tentunya Kira-kira penasaran Karena kali ini kita akan menampilkan sebuah Dari masjid begitu ya Yang biasanya kita lihat di Indonesia Mungkin sudah banyak masjid yang bisa kita temui Berbagai macam bentuknya Ataupun ukiran dan sebagainya ya Tapi kalau di Amerika Serikat Kira-kira masjid ini seperti apa Dan fungsinya juga apa Kita lihat tayangannya Ini dia untuk Anda Sudara dingin tidak mengurangi semangat para relawan untuk membersihkan masjid Kebetulan saya tadi ngambil di bagian luar gitu Ngebersihin kaca Luar Dalam Terus pintu-pintu Pokoknya dibersihin dari debu-debu Dari Ada kan katanya yang kena itu ya Pupnya burung Alhamdulillah udah bersih semua Di dalam masjid tak kalah sibuknya Mulai dari menyiapkan bangku untuk berbagai kegiatan Ramadan Hingga membersihkan kamar kecil dan kulkas Namun dengan banyak relawan Pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai Hari ini Alhamdulillah kurang lebih ada 30 dewasa Dan kita dibantu juga dengan youthnya Ada youth itu ada Alhamdulillah ada 4 Kita start dari jam 9 Alhamdulillah cepat sih karena banyak dibagi tugas juga Ada yang di atas, di bawah, di kamar mandi Alhamdulillah paling sekitar 2,5 jam Berbeda dengan hari biasa Kebersihan masjid menjadi tanggung jawab pengurus masjid Dan bersih-bersih kali ini dilakukan setahun sekali Dan menjadi tanggung jawab dari panitia Ramadan Berbeda dengan Ramadan-Ramadan beberapa tahun belakangan Kali ini kegiatan lebih padat hingga taraweh dan buka puasa bersama Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi Maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah Untuk makan iftar setiap hari Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid Jadi kami mengantisipasi akan ada lonjakan jamaah Yang sudah rindu untuk taraweh bersama di masjid Selesai membenai masjid, panitia Ramadan berkeliling Menyerahkan bingkisan untuk tetangga sekitar Terus sebagai kayak gratitude kita untuk mereka Dan sekaligus juga memperkenalkan Bisa menjadi memperkenalkan Islam Atau mensosialisasikan Ramadan Menswasanakan Ramadan Terutama di neighborhood kita ini Ya kita bagi-bagi gift, ada greeting card Sekaligus juga kayak menunjukkan Kalau misalnya komunitas ini loh Orang Islam tuh kayak gini Panitia Ramadan memperkirakan Jumlah jamaah untuk taraweh dan iftar Akan meningkat tajam setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu Kehingga 350-an orang Dari Silver Spring Maryland Uni Salim, Karlina Amkas, dan tim BOE Masya Allah, keren ya Memang tradisi untuk membersihkan masjid Menjelang bulan secara Ramadan Masih terbawa sampai dengan di Amerika Serikat sana Di Indonesia juga sama nih tradisinya Bahkan ada yang biasanya nyekar Ataupun juga berkunjung ke tempat anak saudara sebelumnya Untuk saling memaafkan agar puasa di bulan secara Ramadan Ini bisa berjalan dengan lancar Nah kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi Karena saya sudah terhubung Bersama dengan Mas Ian Umar Dari VOE Amerika Serikat Kita akan bertanya mengenai semua hal Terkait dengan bulan secara Ramadan di Amerika Serikat Tentunya di Washington DC ya Selamat pagi waktu Amerika Mas Ian Selamat pagi waktu Amerika disini Dan Ishak juga selamat berbuka puasa Oke Kita baru saja memulai puasa Karena bisa dilihat matahari baru naik disini Iya disana sudah mulai merasakan perut lapar sedikit-sedikit Sepertinya ya Mas ya Insya Allah bisa tahan Insya Allah bisa tahan Baru mulai Kita baru mulai Iya semoga puasanya dilancarkan hari ini Oke Mas Ian Tadi kita sempat melihat Viti Ataupun tayangan dari video yang ditayangkan Begitu ya Terkait dengan persiapan bulan secara Ramadan Ataupun dalam bersih-bersih masjid ini Begitu di Amerika Serikat Kita mau tanya nih Sebenarnya tradisi yang dilaksanakan oleh teman-teman muslim disana Apakah memang setiap bulan secara Ramadan Atau memang ada kegiatan setiap hari Jumat Atau bagaimana Mas? Ya sama seperti biasanya Dengan masjid-masjid lain di dunia ya Kita memang banyak sekali kegiatan Tapi memang Alhamdulillah Untuk masyarakat Indonesia Terutama di Washington DC Kita punya sebuah masjid Yang sudah berdiri sejak 9 tahun lalu Yaitu Imam Center Dan ini menjadi pusat kegiatan warga muslim Indonesia Yang ada di sekitar Washington DC Dan jumlahnya kita disini Sekitar ya gak banyak ya Mungkin hampir 5 ribuan atau 4 ribuan Tapi memang itu menjadi pusat kegiatan Masjidnya tidak besar Tapi cukup menampung sekitar 350 jemaah Setiap untuk acaranya Misalnya sholat Jumat Ataupun juga sholat-sholat utama lainnya Kami biasanya selalu memang dilakukan Dan selama bulan Ramadan ini Banyak sekali kegiatan Seperti mesjid-mesjid lainnya Tadi juga ada bersih-bersih Menjelang Ramadan Dan juga dilakukan berbagai kegiatan Ada Tadarus setiap harinya Dan juga untuk kegiatan untuk kepemudaan Dan anak-anak setiap hari Minggu Contohnya itu Misalnya Sunday School kita menyebutnya Dan juga yang pasti Setiap berbuka puasa Ini Alhamdulillah ya Karena pandemi sudah meredah Kita sudah bisa kembali melakukan Kegiatan seperti semula Sudah hampir 99% mungkin ya Kembali seperti semula Dan sudah melakukan iftar bersama Setiap buka puasa Di Masjid Imam Center ini Jadi contohnya Beberapa hari lalu Kita bisa iftar center disana Dengan menyediakan makanan Sekitar kepada 425 orang Jadi ya memang Kegiatannya hampir sama Seperti itu dengan mesjid-mesjid lainnya Tapi bedanya mungkin ya Kita gak banyak jajanan Indonesia Seperti yang ada di Indonesia Atau tangjil-tangjil Indonesia itu ya Kurang ditemui disini Di mesjid-mesjid di Amerika Oke Mas Kalau kita berbicara mengenai Masalah sholat tarawih Tadi kan kapasitas hanya 350 Kalau gak salah Tadi disampaikan ya Nah dengan kapasitas seperti itu Pastikan juga banyak nih Antusias teman-teman muslim Di sana Yang ingin melaksanakan sholat jamaah Begitu Ini kayak di Indonesia gak nih Sampai-sampai luar-luar Begitu Oh iya Karena memang Tempatnya itu Ini unik ya Saya kasih tau juga Gelatar belakang Bahwa Masjid Imam Center ini Dulunya adalah sebuah gereja Dan gereja ini dibeli oleh Secara swadaya oleh Warga muslim Indonesia Dan juga organisasi muslim Indonesia Membantu Dan membeli gereja ini Dan merubahnya menjadi Sebuah masjid Karena memang Ini dikatakan sebagai Tempat rumah ibadah Jadi Tempatnya itu Memang cukup luas sebenarnya Ada lapangan parkir Ataupun juga Ada tempat yang Halaman Halaman di luarnya Tapi kalau menurut Peraturan yang ada Memang kegiatan Beribadah itu Memang diharuskan di dalam Sekitar masjid yang ditentukan Nah biasanya Karena cuma 350 orang Atau jemaah yang bisa hadir Contohnya kalau misalnya Sholat Jum'at Mungkin masih bisa ditampung Tapi kalau sudah Sholat Idul Fitri Sholat Idul Fitri itu Kita biasanya dibagi Menjadi tiga Tiga bagian Jadi ada Klotter pertama Jam 7 pagi Ada klotter kedua Jam 8 pagi Ada klotter ketiga Jam 10 Nah karena memang Tidak cukup untuk Menampung ribuan orang Yang tidak hanya Warga Indonesia Diaspora Indonesia Karena muslim juga banyak Di sini di Washington Ada warga dari Banglades Taksistan Dan India Dan mereka juga menjadi Jemaah dari Menteri ini Oke Mas Depin Sholat Idul Fitri Dibagi dalam tiga klotter Terus sebelum sejarah Ramadan Sholatnya sampai keluar-keluar Masjid Justru ini kenikmatan Yang dirasakan Sama teman-teman Diaspora Kapan lagi kumpul-kumpul Dengan teman-teman yang lainnya Di satu masjid Begitu ya Nanti kita akan Berbincang lagi Mas Ian Pastinya Dan kita juga nanti akan Kasih informasi Ke Pemirsa JAK TV Juga trade dengan Ini kalau Mas Ian Dan teman-teman muslim di sana Belanja ke supermarket Kemana nih Tapi supermarket yang halal ya Jangan kemana-mana Tetap muslim dirantau Kalau di Indonesia Nggak pernah susah Kalau mencari bahan-bahan Kebutuhan pokok Untuk biasanya dimasak Untuk sahur Berbuka puasa Atau mencari takjil ya Tinggal keluar gang Langsung semua pedagang Ada di sini Dan semuanya halal Nah Tapi kalau teman-teman Diaspora di Amerika Serikat Gimana sih Karena susah nggak sih Mencari supermarket halal Yang untuk bisa dijadikan Bahan olah makanan Untuk sahur Dan juga berbuka puasa Kita lihat tayangannya Seperti apa Ini dia Ramadhan dan persiapan Idul Fitri Adalah masa ekstra sibuk Bagi supermarket halal Co Di Falls Church, Virginia Selain produk-produk yang datang Dari negara mayoritas muslim Yang dicari pelanggan Di toko ini Adalah Kebanyakan rumah jagal Di Amerika Menyetrum Atau menembak Hewan ternak Sebelum dipotong Hanya sebagian rumah jagal Yang melakukan penyembelian Sesuai dengan syariah Islam Ramadhan kali ini Membawa tantangan tersendiri Bagi halalko Masalah rantai pasok Akibat pembatasan selama pandemi Berdampak bagi kenaikan harga So the prices Have definitely changed And it has changed Pretty much every single Product inside the store And again The most important Reason to it Is because The increase in transportation Not as much As the raw material Itself Right Take for example Chips for example Now This chips right here We weren't getting it For a while It's a very popular chip People from India Pakistan They eat it And when I asked the vendor What the reason for this He told me To get the transportation From where it's origin to America The transportation The cost of transportation Was higher than the product itself Belum lagi invasi Rusia ke Ukraina Membuat sejumlah produk tipis pasokan And the war just added to it The prices increase further Specifically things coming up That part of the world Grains for example If you see grains As much as we say One shelf is empty That contains grains We're waiting to get a delivery Some of them were already in transportation And we got lucky We were able to have them But the new items We don't know And even if they do come in At what price At what cost Namun pelanggan Melihat harga di toko etnis Seperti Halalko Masih sama dengan toko retail lain Honestly Yes Some But it's normal Same like giant Same like Yeah Everywhere No it's not matter We have to eat Dan sejumlah produk Dari tanah asal mereka Hanya bisa didapatkan Di toko etnis Seperti Halalko There is no problem As long as I have I see what I want And so It's not a problem for me There is certain things That I cannot find here Yeah Menurut prediksi riset pasar Teknavio Pasar makanan halal di AS Akan bertambah sebesar 8,17 miliar dolar AS Pada tahun 2024 Dengan rata-rata pertumbuhan Tiap tahunnya Mencapai 2,96% Dari Falls Church, Virginia Virginia Gunawan Ariadne Budianto Dan Supriyono POA Agak kasian juga Kalau sapinya Ternyata disetrum Ini tidak sesuai dengan Serat Islam Dalam pemotongannya Tapi ini cukup menarik Untuk kita bahas Dan kita tanya dengan Mas Ian Mas Ian Kalau tadi sempat ditayangan Di video Kita tahu nih Kalau hayan-hayan di sana Juga disembelinya Dengan cara yang Tidak sesuai dengan Serat Islam Nah Kalau untuk di supermarket ini Apakah kita bisa menjamin nih Kalau emang benar-benar Semua Apa ya Daging-daging Ataupun yang ada di sana Halal Begitu mas Ini umat muslim Bisa datang ke sana langsung Ya Untuk supermarket tadi Memang menjadi langganan Saya juga ke sana Sebenarnya Karena memang Mereka menggunakan Sariah Islam Untuk penyebelahan Hewan-hewan Ataupun daging-daging Yang disediakan Di supermarket tersebut Jadi mereka menggunakan Secara halal Dan berusaha Tengah halal Memang tidak semua Negara bagian Menggunakan peraturan Yaitu PEMDA Ada peraturan PEMDA Atau dari state Negara bagian tersebut Yang membuat peraturan Untuk daging halal Yang bisa dijual Dan sertifikat halal tersebut Karena tidak semua negara bagian Jadi kita memang harus Pilih-pilih Dan supermarket Seperti itulah Yang menjadi tujuan kami Untuk membeli Makanan-makanan Atau juga Daging-daging Yang sudah dijamin halal Nah kadang-kadang Sebenarnya tidak seperti Supermarket seperti itu Kita juga bisa pergi Ke supermarket lainnya Yang besar Tapi Ada sebuah section Yaitu Misalnya ada section Halal need Misalnya Supermarket A Tapi ada section Khusus yang menyediakan Makanan Atau juga Produk-produk halal Jadi tidak semuanya Harus halal Di supermarket tersebut Tapi ada Subsection Atau bagian yang halal Jadi sebenarnya Bisa dicari Kalau misalnya Di sekitar Washington Di situ Ada sekitar 75 supermarket Seperti itu Wow 75 supermarket Jadi tidak susah Untuk mencari Makanan-makanan halal Di sana ya Yang pasti tinggal Saling bertukar informasi Dengan teman-teman Diaspora Kalau ini adalah tempatnya Bisa jadi rekomendasi Gitu ya mas Tapi kalau kita tadi Melihat sedikit Tayangan yang ada Di supermarket Gitu ya Kalau kita barang-barangnya Ini Wah banyak sekali Gitu nih Kalau kita mau compare Kira-kira ada Kenaikan harga gak sih Di sana Begitu Ya benar sekali Karena pandemi Itu memang dampaknya Secara global ya Karena ini pasokan Rantai Untuk supply Dan Supply-nya Makanan-makanan Atau produk-produk Halal seperti itu Memang banyak ditemui Antara ini adalah Dari India Ataupun juga Dari Pakistan Ataupun juga Dari Middle East Dan biasanya Produk-produk seperti itu kan Tidak diproduksi di Amerika Jadi harus melalui Jalur supply Nah jalur supply ini kan Terpengaruh oleh pandemi Dan harga-harga Semakin naik Memang terasa sekali Grocery Terutama grocery Terutama grocery yang diimport Dari luar Itu naiknya cukup Tinggi Kadang-kadang Mungkin sampai Bisa lebih dari 50% Naiknya Tapi sekarang Karena sudah Merendah Mungkin Alhamdulillah Tidak terlalu Naik Seperti dibandingkan Sebelumnya Pada saat sebelum Pandemi Mungkin sekitar 10 atau 20% Dan itu sudah Cukup dimaklumi Untuk kita Tapi ya begitu Memang Harganya cukup Berbeda Dan walaupun Dibandingkan juga Halal meet Dengan non-halal meet Halal meet Harga halal meet Lebih mahal Bisa kasih sedikit Tips gak nih Buat teman-teman Mungkin Yang ada Punya niatan Mau sekolah di sana Atau mau tinggal di sana Begitu cara Membalanskan Antara Apa ya Pengeluaran kita Dengan apa yang Bisa kita dapatkan Bagaimana nih mas Ya Alhamdulillah Kalau bisa ada Caranya tinggal di sini Apalagi untuk sekolah Anak kos Mungkin kita memang Harus bisa menghitung-hitung Tapi jangan takut Karena memang Banyak sekali Alternatif-alternatif Makanan yang bisa Dicari di supermarket Contohnya yang halal Seperti itu Tidak semuanya Memang mahal Tapi ada Tersedia Tapi yang pasti Ada beberapa website Yang bisa dikunjungi Contohnya Zabiha Atau halalco.com Dan itu bisa Menjadi panduan kita Untuk mencari Tempat-tempat restoran Ataupun juga Untuk supermarket Yang halal Dan Toko-toko Groceri kecil Dan menjual makanan-makanan halal Jadi memang sebenarnya ada Kalau bisa dicari Bahkan beberapa Apa ya istilahnya ya Franchise Restoran Yang besar Sebenarnya beberapa Toko Dari franchise tersebut Menyediakan Daging-daging halal Contohnya untuk Ayam goreng Atau juga Hamburger Atau juga pizza Itu sebenarnya Kalau kita Meneliti lebih lanjut Pemiliknya itu Kadang-kadang juga ada Beberapa toko Yang menyediakan Makanannya adalah halal Itu sebenarnya Tidak dicari Dan teman kita Yang paling baik adalah Website Atau internet Untuk mencari tempat-tempat Seperti itu Langsung browsing gitu ya Kira-kira tempatnya Mana gitu ya Mas Tapi kira-kira Sama nggak nih Seperti di Indonesia Ada jam-jam Crowditnya Kalau duduk di bulan Suci Ramadan ya Biasanya ramainya nih Kalau mau jelang Berbuka puasa nih Baru nih Berburu makan Ataupun ke supermarket Sama nggak di sana Juga begitu Tidak terlalu terasa ya Karena mungkin Komunitas warga Islam Tidak sebenarnya Seperti di Indonesia Tapi kalau misalnya Kita di kota-kota besar Contohnya di Washington DC Sejumlah restoran-restoran Yang halal Ataupun juga Menyediakan menu halal Mereka kadang-kadang Berpartisipasi Kepada sebuah program Yang membuka Restoran tersebut Lebih lama Karena biasanya kan Restoran kalau di Amerika Tutup sekitar jam 9 Atau jam 10 Tapi kan Kita yang baru Berbuka puasa Berbuka puasa kan Waktu itu Sampai jam 8 malam Baru buka puasa Dan itu ada program-program Yang namanya Dine After Dark Yang menyediakan Restoran-restoran tersebut Berbuka Ataupun juga Bukanya lebih lama Sampai jam 11 malam Ataupun juga Sampai jam 11.30 malam Jadi Untuk orang-orang Yang berpuasa Mereka masih punya waktu Untuk pergi ke restoran Untuk makan malam Karena buka puasa Di sini Contohnya di bulan Bulan musim panas ya Atau sekitar bulan Juni-Juli Itu buka puasanya Sekitar jam 8.30 Itu baru buka puasa Oke Sepertinya ini Bisa menjadi rekomendasi lah ya Kira-kira jam-jam berapa aja Kalau kita mau ke supermarket Jadi tahu nih Posisi-posisi strategisnya gitu ya Tapi kalau kita berbicara Mengenai masalah kehalalan Nah nanti nih Standar halalnya Di Amerika ini Seperti apa sih gitu ya Nanti kita akan berbincang lagi Dengan Mas Ian ya Setelah usai Pariwara yang satu ini Tetap bersama kami Di Muslim Dirantau Masih bersama kita di Muslim Dirantau Seperti biasa kita masih akan menghadirkan Bagaimana teman-teman diaspora kita di Amerika Serikat Bertahan Bukan bertahan hidup ya Maksudnya bertahan Bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar Kemudian mencari makanan yang halal Restoran yang halal Kemudian apalagi nih Yang kira-kira di bulan secara Ramadan Yang kira-kira sulit begitu ya Yang seperti di Indonesia Nggak susah begitu Tapi kalau di Amerika Mungkin masih bisa disesuaikan Dengan kondisi lingkungan yang ada gitu ya Nah kalau kita berbicara mengenai Standar kehalalan di Indonesia Kita sudah punya sendiri nih Tapi kalau standar halal di Amerika Seperti apa sih Kita pengen sama-sama tahu ya Kita lihat tayangannya untuk Anda Kami ajak Anda mencari produk dan daging halal di Washington DC Kawasan ini namanya Noma Gunungnya merupakan area pergudangan Dan lokasi parkir kendaraan Niaga Sejak tahun 2012 Pemerintah kota membangun kembali kawasan Dan mengubahnya menjadi lokasi pusat wisata kuliner Beberapa bangunan lama adalah jagar budaya Tidak boleh diubah Salah satunya di sisi timur Ada kawasan pasar grosir Dengan bangunan sejak tahun 1931 Ada toko halal di sini Termasuk pionir toko halal di Washington DC Wah air zam-zam ini sesuatu banget ya Belanja minuman zam-zam di Amerika Nah ini toko-toko halal yang ada di Washington DC Dia menyediakan air zam-zam Daripada beli mineral Dengan zam-zam deh Kami pun juga sempat diajak keliling dalam toko Untuk melihat tempat penumpangan daging mereka Sesuai aturan kesehatan Amerika Makanan segar dan daging Harus disimpan di dalam ruangan berpendingin Minimal 5 derajat Celcius Agar bakteri dan penyakit tidak hingga Nah sekarang saya mau lihat Freezer yang ada di bagian atas nih Oh, down there is not freezer Yeah, just a cooler Just a cooler This is freezer, okay Wow Wow, dingin sekali ini kayak dikutup You can go all the way down there Okay Ini ruangan ini bukan ruangan pendigin Ruangan yang bikin beku Dingin banget nih Saya gak siap ya maksudnya Karena cuma pakai baju tipis Seharusnya ini pakai baju dingin nih Baju winter Masya Allah dinginnya Kita lihat yuk sebelah sana ada apa nih Karena lokasi rumah potong halal jauh dari pusat kota Maka stok daging lokal dan juga daging import Harus masuk ke dalam ruangan berpendingin Sebelum dikeluarkan untuk dijual Dari Washington DC, Ronan, Zakaria Alambur Hanan dan Irfanisan Sampai jumpa Ya stoknya banyak ya yang daging halal Jadi seperti tidak perlu khawatir Untuk gak kebagian daging kok di Amerika Jadi tenang aja ya Saya berbicara ke Mas Ian lagi nih Mas Ian, kalau kita berbicara mengenai masalah daging halal ya Tadi kan juga sudah disebutkan gitu Ada lebih dari 70 restoran Ataupun supermarket yang bisa dijumpai Dan bisa ditemui para daging halal ini gitu ya Tapi ada label-label tersendiri gak sih Mas Begitu kan kalau misalnya daging ini halal Atau enggak begitu di tempat dagingnya sendiri Tentunya nanti ada label-label halal Ataupun juga tanda-tanda bahwa daging itu halal Tapi memang dari 50 negara bagian di Amerika Hanya ada sejumlah sekitar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Negara bagian yang mengatur bagaimana Sertifikat halal itu dilakukan Yaitu negara bagian New Jersey Minnesota, Illinois, California Michigan, Texas, dan Virginia Itu adalah negara-negara bagian yang mengatur Sertifikat halal tersebut Dan kalau berdasarkan definisinya Yaitu halal certified products adalah Produk yang The product is permissible Atau acceptable in accordance of Islamic law Yaitu sesuai dengan syariat Islam Jadi produk-produk itu Atau juga daging-daging itu Sesuai dengan Ditangani sesuai dengan syariat Islam Yaitu penyelenggilan hewannya Dan Produksi dari produk tersebut Jadi memang Untuk standarnya memang sama Semuanya standar halal itu seperti apa Dan Kalaupun kita mencari Produk-produk halal tersebut Gampang kok kelihatan Ada tanda-tanda Ada sertifikat Ataupun juga ada Stiker halal Dan kita juga bisa bertanya langsung kepada Pemilik toko tersebut Ataupun juga Apa namanya Manager dari supermarket tersebut Karena Banyak sekali tempat-tempat Yang kayak tadi kan kita melihat supermarket Kalau tadi itu Kita disebut adalah Gudangnya gitu Jadi memang tempat Gudangnya Atau warehouse Tempat penyintanan Daging-daging halal Yang menjadi sumber Untuk restoran Atau beberapa supermarket Di Washington DC adalah Salah satu Gudangnya adalah Gudang yang dikunjungi oleh Reporter kami tadi tersebut Wow Jadi memang Gak perlu khawatir sekali lagi ya Jadi silahkan Para teman-teman di Aspora Ataupun teman-teman di Indonesia sini Yang mau melakukan Misalnya seperti kuliah di Amerika Ataupun bekerja di sana gitu ya Ini bisa Bisa di searching-searching Ada banyak nih Tempat-tempat Restoran Ataupun supermarket yang halal tadi ya Terima kasih informasinya Mas Ian Umar Yang sudah diberikan kepada kita Teman-teman di Indonesia sini Kita Sama-sama Berharap Semoga bulan puasa Di bulan ini Bisa berjalan dengan lancar Dan selamat menunaikan ibadah puasa Buat Mas Umarnya Untuk pagi hari ini ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Pemirsa JAK TV Itu tadi Sudah kita berikan informasi Terkait dengan Persiapan Pembersihan Masih Di bulan suci Ramadan Di Amerika Serikat Kemudian juga Restoran Supermarket halal Dan juga Cara tips untuk mencari Daging-daging halal nih Besok Pasti ada lagi dong Informasi-informasi Yang kita akan berikan Di Muslim Dirantau ini Saksikan terus Muslim Dirantau Saya Isakan Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton